Hadirkan 6.311 penari, tarian kolosal gunakan pakaian adat khas daerah se-Indonesia berhasil pecahkan rekor muri. Selain tarian, makan ketupat colet terbanyak turut diganjar rekor muri dalam perhelatan napaktilas 2023. Menjadi rangkaian napaktilas 2023, tarian kolosal Junjung Buih suguhkan 6.311 peserta di halaman kantor Bupati Ketapang sepanjang Jalan Esparman dan Jalan Sekitarnya. Terpanjang dan terbanyak, tarian kolosal ini berhasil pecahkan rekor muri yang sebelumnya pernah dilakukan sebanyak 2.000 peserta di Jawa Tengah. Tak hanya tarian kolosal, makan ketupat colet terbanyak sebagai khas masyarakat Kabupaten Ketapang turut diganjar rekor muri sebagai rangkaian napaktilas 2023. Yusuf Ngadri mengatakan, event budaya ini dinyatakan layak masuk dalam rekor muri dan diharapkan dapat dipertahankan sebagai khasanah budaya di Indonesia, Kabupaten Ketapang khususnya. Bupati Ketapang Martin Rantan mengatakan, rekor muri ini merupakan ganjaran yang setimpal bagi pemerintah dan masyarakat Ketapang atas diripayah yang dilakukan selama rangkaian napaktilas tahun 2023. Ketapang Martin Rantan mengatakan, rekor muri ini merupakan ganjaran yang setimpal bagi pemerintah dan masyarakat. 6.311 penari dan 6.311 kopi ketupat colet. Dari nomor pakaian, dari berlatih, tidak ada dibayar oleh Pak Dikdia. Ini merupakan kekisahan Bapak Ibu dengan tanah air negeri kita Ketapang, memberikan imbalan yang setimpal atas jasa-jasa terhadap berat Ketapang Ketapang. Sebagai event budaya, tarian napaktilas dan makan ketupat colet ini turut diadiri Raja-Raja Nusantara serta perwakilan dari Belanda yang ingin melihat langsung tradisi masyarakat Ketapang melalui dua budaya yang mendapat rekor muri tersebut.